Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman kita masih berbuah saja ya ini tanaman timun yang usianya sudah 84 HST tapi masih berbuah teman-teman dan buahnya juga di bawah masih banyak teman-teman ya nah ini buah bawah teman-teman dan masih lurus teman-teman ya nah bisa teman-teman saksikan ini buah bawah ini masih banyak teman-teman ya di usia 84 HST nah teman-teman karena tanaman ini masih berbuah kita akan terus lakukan pemupukan teman-teman walaupun usianya sudah 84 HST teman-teman ya bisa teman-teman saksikan masih banyak buahnya teman-teman ya nah ini di atas juga masih banyak buahnya oke teman-teman karena tanaman timun ini masih berbuah kita akan pupuk tapi bukan dari pupuk sintetis teman-teman ya karena ini sudah bonus ya buahnya jadi kita tidak beli pupuk sintetis lagi tapi kita hanya memanfaatkan ini teman-teman ini abu dan tanah hangus dari batok kelapa teman-teman ya sabuk kelapa juga ada ini kandungannya kalium teman-teman ya dan kita akan tambahkan juga dengan ini ini POC buah timun ya kulit-kulit timun buah-buahan disini kita fermentasi sekitar 1 liter untuk tambahan kaliumnya dan untuk membuat kalium kali ini kita cuma 2 bahan aja yaitu abu dari batok kelapa dan juga tanahnya ke bawah yang angus-angusnya kita akan gunakan sebagai pupuk kalium alternatif teman-teman ya oke teman-teman gak usah lama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya kita tinggal masukkan air kelapa ke sini teman-teman ke abu dari sabuk kelapa dan batok kelapa teman-teman nah ini kalau hitung-hitungan ini kalium plus nitrogen teman-teman ya KNO3 teman-teman tapi versi hemat versi mudah teman-teman ya nah seperti ini teman-teman nah kenapa dicampur air kelapa karena air kelapa itu mengandung asam nitrat teman-teman ya sehingga bisa mengurai ini kalium yang ada di sini teman-teman di abu dari batok kelapa dan abu dari sabuk kelapa teman-teman ya teman-teman kita tambah kaliumnya dengan ini boc dari buah timun ya dari buah-buahan ini sebagai starter aja untuk menambah unsur kalium dan menambah mikroba teman-teman nah untuk ininya kita isi dengan air kelapa teman-teman jadi buah kita nanti gak habis-habis teman-teman ya nah yang ini kita fermentasi ulang teman-teman nah untuk yang ini cairan abu dari batok kelapa dan sabuk kelapa ini kita tambah lagi air kelapa teman-teman ya nah seperti ini teman-teman sangat mudah cara pembuatannya teman-teman ya nah untuk cairan seperti ini ini di fermentasi boleh langsung juga bisa teman-teman ya kalau mau di fermentasi setidaknya 7 hari kita fermentasi teman-teman nah teman-teman ini akan admin langsung aplikasikan kita akan gunakan setengah gayung seperti ini per 10 liter air teman-teman seperti ini kemudian kita isi dengan air 10 liter teman-teman ya nah untuk cara aplikasinya untuk setelah panen ini admin hanya seperti ini teman-teman jadi dari kecil cair setengah gayung tadi kemudian kita isi air 10 liter lalu kita siramkan di alur irigasi teman-teman seperti ini oke teman-teman seperti ini cara admin dalam melakukan pemukukan pada tanaman timun setelah panen kalau menggunakan abu dari batuk kelapa atau sabut kelapa seperti ini aplikasinya setengah gayung per 10 liter air kemudian disiramkan di alur irigasi teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati